Badan Reserse Kriminal atau Baris Krim Polri akan melayangkan panggilan klarifikasi kepada ex-menteri pemuda dan olahraga atau menpora Roy Suryo atas dugaan menyebarkan berita bohong atau hoax. Diketahui, ada dua laporan polisi yang masuk di Baris Krim dengan terlapor Roy Suryo terkait persoalan yang sama, yaitu unggahan di akun media sosialnya yang diduga mengandung ujaran kebencian dan hoax. Selanjutnya akan dilakukan pemanggilan dalam rangka undangan klarifikasi terhadap saudara Roy Suryo, kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudowisno Andiko di Mabes Polri, Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024. Namun, Truno Yudow belum mengetahui jadwalnya menurut dia waktu klarifikasi dilakukan undangan penyidik. Dia hanya memastikan perkara kasus ini masih berproses. Dalam kasus ini, menurut Truno Yudow, penyidik juga sudah mengambil keterangan ahli dan juga saksi. Ada pun dua laporan polisi terhadap Roy Suryo didaftarkan pada 2 Januari 2024. Roy Suryo dilaporkan terkait cuitan akun atKRMT Roy Suryo I yang dianggap mengandung usur hoax. Laporan ke Roy Suryo terkait pernyataan tentang tiga jenis mikrofon yang digunakan calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Bumi Raka, saat debat kedua pemilihan presiden 2024 pada 22 Desember 2023. Roy diduga melanggar Pasal 28 Ayat 2 Junto Pasal 45A Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan rasasi elektronik atau Pasal 14 KUHP atau Pasal 15 KUHP atau Pasal 207 KUHP. Sebelumnya, pada 22 Desember 2023, Roy Suryo menuliskan sebuah cuitan dalam akun X miliknya terkait pelaksanaan debat kedua pil pres yang merupakan debat perdana cawapres di Balai Sidik Jakarta Convention Center. Menurut Roy, ada sejumlah kejanggalan dalam debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum RI. Terkait kasus ini, pada 3 Januari 2024, Roy Suryo mengatakan tim hukumnya sedang mengkaji pelaporan tersebut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.